Intro Ya, memasuki pekan terakhir, tidak otomatis membuat jalan menuju pencoblosan 17 April bebas dari gangguan demokrasi. Apakah ini merupakan hal biasa dalam sebuah pelaksanaan pesta elektoral secara makro ataupun juga mikro ataukah betul? Ada kepentingan yang lebih jauh bercokol untuk mengotori jalannya pemilu di Indonesia? Kita rakan saja tidak ya, kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber saya. Pada malam hari ini ada Mas Ferry Kurnia Rizkiansyah, Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity atau NETGRID. Dan juga ada Kang KK Sumita, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Ferry dan juga Kang KK, terima kasih telah hadir dalam layar pemilu terpercaya pada malam hari ini. Ini pekan terakhir dan kalau misalnya kita berhitung ya, sedikit berhitung, ini sudah ada lebih dari tiga kejadian yang hitungannya mengganggu proses demokrasi saat ini. Ada hoax, hoax macam-macam dari formulir A5, kemudian juga di PT Ganda, terus setting server KPU, penghitungan suara di luar negeri yang sebelum ini juga masif. Kalau misalnya Mas Ferry dan juga Kang KK melihatnya, ini celah seperti apa sih yang ada dalam pelaksanaan pemilu saat ini yang bisa dimainkan sedemikian rupa sampai banyaknya gempuran terhadap proses pelaksanaan pemilu? Mungkin dari Mas Ferry dulu? Ya, kalau saya lihat sih ini ada dua konteks ya, atau beberapa konteks yang muncul. Yang pertama adalah terkait dengan aktivitas proses pemilunya, yang ini juga sedang dilakukan, misalnya soal daftar pemilih, daftar pemilih pindahan. Ini kan sedang berproses aktivitas yang dilakukan. Logistik misalnya, bagaimana keterpenuhan surat suara, formulir, dan lain sebagainya, termasuk soal persiapan pemungutan pintuan suara, persiapan penyelenggaranya KPPS-KPPS-KPPS-KPPS-LN yang sedang di BIMTEK. Itu hal yang memang terkait dengan soal proses tahapan yang ada. Di satu sisi adalah soal kelembaganya, bagaimana KPU dan Bawaslu juga menyikapi, merespon berbagai hal yang ada terkait dengan mekanisme yang dijalankan dalam proses itu. Mas Ferry kan juga sebagai mantan komisioner KPU ya, sudah berpengalaman sekali dalam proses pelaksanaan pemilu gitu. Apa bedanya dengan saat Mas Ferry ini masih menjabat sebagai komisioner? Ada bedanya dalam pelaksanaan pemilu, kemudian juga mungkin, apa ya, masalah ini terjadi nggak ketika Mas Ferry masih? Ya, kalau dulu memang mungkin suasananya berbeda, atau mekanisme proses elektoralnya berbeda. Karena sekarang kan presiden dan legislatif ini disatukan, ini kan berbeda. Jadi kompleksitas masalahnya, dinamika masalahnya cukup berbeda juga. Itu celah yang bisa dimainin? Iya, tentu. Dan saya yakin sekarang ini adalah tidak hanya presiden-presiden yang menarik, tapi juga bagaimana nanti DPR itu juga sedang berkontestasi. Karena untuk ujung-ujungnya adalah bagaimana DPR memperbutkan parlementary respon 4% kesenayan. Ini kan menjadi penting. Dan juga yang lain ya, DPR dan DPR di kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, saya pikir di situ yang memang lebih menarik, lebih uniknya, yang memang berbeda dengan pemilu yang lalu. Sehingga dinamikanya ini luar biasa. Apalagi untuk pemilihan presiden-lokor presiden ini adalah kali kedua yang dilakukan. Ada El Clasico gitu kan. El Clasico, ya betul sekali. 2014 pernah terjadi ya Pak Jokowi melawan Pak Prabowo Subianto. Tapi yang kejadian seperti di Selangor Malaysia ini sepertinya, kalau saya seingat saya sih, walaupun saya belum banyak berlaku apa, ikut serta dalam pemilu ya. Ini baru pertama kali terjadi. Mungkin sebelum Kang Kakak menjawabnya dari Kacamata KIPP, kita bisa putarkan sedikit informasi terkini dari apa sih yang terjadi di Selangor Malaysia terkait dengan surat-suara tercoblos. Oke, inilah dia tempat lokasi penyimpanan suara-suara. Suara-suara yang sudah tidak tahu kita ini punya siapa. Terlalu banyak surat-suaranya ini, sehingga ini, luar biasa banyaknya, ini sekitar puluhan ribu. Nah, di sini telah tercoblos nomor 01. Lepas itu, ini dari partai Nasdem, nomor 2. Ini dari Nasdem semua, dari Nasdem. Jadi semuanya dari Nasdem. Jadi suara ini sudah tidak tahu kita ini milik siapa. Tapi semuanya ini adalah penipuan. Kami menemukan langsung bahwa ini adalah bukti, presidennya sudah dicoblos. Calegnya juga? 01. Calegnya nomor 5. Nasdem namanya Ahmad. Nasdem namanya Ahmad. Ini Ahmad. Saya punya nomor 2, Pak. Jadi, kami harap Yang KPU Indonesia membatalkan semua urusan tentang DPL Malaysia untuk hari ini sampai ke tanggal 14 untuk pemilihan di Malaysia. Kami harap dibatalkan. Pak Kira, Pak. Sekarang ini, Pak. Pak, Pak. Caleg, caleg, caleg. Apa ini? Presiden. Kosong berapa, kosong berapa yang dicoblos? Oh, ini, ini. Ini, presiden kosong berapa. Nah, Kang Kakai, ini hal yang biasa terjadi dalam proses demokrasi atau ini merupakan sudah mengganggu jalannya demokrasi? Saya pikir ini pertama kita melihat bahwa ini ada cukup fenomena beberapa hal, termasuk juga fenomena-fenomena sebelumnya. Tetapi kalau saya lihat apa yang terjadi di Malaysia, di Selangor ini, memang ini cukup mengganggu konsentrasi kita. Karena apa? Kita hanya dalam beberapa hari ke depan, ini akan melakukan, ya, 6 hari ke depan kita akan melakukan pemungutan suara di tanah air. Memang, untuk Malaysia ini, saya pikir cukup besar. Seperti tadi, di Kuala Lumpur aja sekitar 600 ribu pemilih. Artinya, kalau digabungkan dengan Jakarta II, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Tetapi saya pikir konsentrasi kita tidak ke situ. Saya ingin mendorong agar penyelenggara dalam hal ini, KPU dan Bawaslu, turun ke Malaysia, kemudian ke Kuala Lumpur. Ya, tetapi saya pikir harusnya lebih cepat dari itu, sehingga di tanah air kita sudah mendapat kepastian. Apa sih yang sebenarnya terjadi dan kemudian bagaimana tindak lanjut dari proses ini? Apapun, seperti dugaan tadi dari Bawaslu sudah hampir memastikan bahwa surat-suaranya itu adalah memang milik KPU. Oke, Kakak-Kakak. Tapi kalau misalnya pelaksanaan pemilu di luar negeri sendiri, terus kalau misalnya kita bicara Malaysia gitu, tadi sih kalau saya dapat informasi terakhir dari Pak Dinopati Jalal, ini memang cukup masif gitu gangguan-gangguan pesta elektoral yang terjadi. Calo-caleknya juga banyak. Nah, kalau dari kakak-kakak sendiri berarti apa yang ini perlu diperbaiki sebenarnya atau yang kurang selama ini? Kita dalam bereformasi ini belajar sebenarnya. Di satu sisi kita belajar untuk berdemokrasi dengan baik, berpemilu dengan baik. Di sisi lain juga ada pihak-pihak yang belajar makin canggih untuk dalam tanda kutip mencurangi. Jadi sama-sama belajar. Bukan hanya di luar negeri, tapi di dalam negeri seperti politik uang dan lain sebagainya. Dan orang belajar bahwa di situ ada sumber daya, ada uangnya, ada kemungkinan untuk akses terhadap kekuasaan dan lain sebagainya. Dari proses belajar inilah kemudian kita dituntut sebagai bangsa, sebagai penyelenggara pemilu, sebagai pemerintah untuk bagaimana berada di depan proses belajar itu. Seharusnya kan logikanya idealnya adalah satu langkah di depan. Ya, di depan. Ini yang nampaknya saya tidak melihat itu. Saya tidak melihat kita berada satu langkah di depan dalam hal penyelenggaraan pemilu. Bagaimana elektronal manajemen body melakukan perencanaan, kemudian program dan lain sebagainya secara sedemikian rupa. Sehingga hal-hal seperti ini harusnya sudah terantisipasi. Mas Keri gimana tuh? Sebagaimana komisar KPU gitu? Ada yang lembah dari penyelenggaraan pemilu? Saya, ya tadi saya ingin menghalai soal yang kasus di Malaysia ini. Yang seharusnya malam ini sudah ada di Malaysia, baik itu KPU ataupun Bawaslu. Tadi baru konversi. Ya, karena ini kan kejadiannya sudah siang atau enggak sore lah seperti itu. Sehingga ini bisa diantisipasi. Harusnya lebih cepat. Dan kalau misalnya malam ini sudah dapat konfirmasi dari berbagai pihak, terus datang ke lokasinya, saya pikir sudah bisa konferensi pers dan sudah bisa menginformasikan sejelas-jelasnya bagaimana duduk perkara yang memang terjadi di Kuala Lumpur seperti itu. Itu yang harus segera dilakukan. Nah, maksud saya ini adalah bagaimana mekanisme yang lebih responsif, lebih terbuka itu juga dilakukan oleh penyelenggara dengan cepat seperti itu. Nah, kalau selihat Mas Ferry sampai dengan saat ini, 2017 ke sini lah. Ya, saya pikir ini catatan yang memang harus menjadi perhatian teman-teman penyelenggara sekarang. Jadi, sisi profesionalitas yang betul-betul sudah ada di teman-teman sekarang, ya ditingkatkan. Sisi transparansinya lebih. Kalau misalnya ada problem kan langsung saja diinfokan. Ini loh problemnya seperti ini, mekanisme seperti ini, sehingga bisa jadi ada awareness dari masyarakat. Tapi transparansi seperti itu kalau misalnya kayak bicara mengenai kinerja, kemudian juga ada celah-celah tersebut dari penyelenggara pemilu, apa tidak menjadi presiden tersendiri gitu bagi penyelenggara pemilu secara keseluruhan? Masyarakat jadi mulai atau bertambah tidak percaya gitu seperti yang sudah terjadi saat ini? Ya, gini, kalau saya lihat sampai saat ini penyelenggara masih on the track. Masih tidak ada problem apapun terkait dengan soal integritas. Jadi kita tidak perlu khawatir? Tidak perlu khawatir. Apalagi survei-survei sekarang ya. Walaupun kita tidak usah terlena dengan survei dan harus juga mau sendiri terkait dengan soal-soal seperti itu. Tapi yang pasti adalah sisi kinerja yang harus betul-betul dikuatkan. Supaya teman-teman penyelenggara ini bisa antisipatif. Kalau kejadian seperti ini soal misalnya soal server, soal misalnya dulu kontainer, soal sekarang hal-hal yang memang itu terkait hoax. Kalau misalnya ini juga apa, kita coba lihat selidiki seperti apa, kalau memang betul. Kalau benar harus segera ditangani, lebih lanjut. Bawah selu juga harus segera menangani, lebih lanjut. Nah ini kan cepat melakukan upaya-upaya, antisipatif, sehingga tidak membuat masyarakat menjadi resah. Ujung-ujungnya khawatir soal delegitimasi, ujung-ujungnya adalah soal kepercayaan terhadap pemilu itu. Nah ini yang harus kita antisipasi secara baik bagi aktivitas proses penyelenggaraan pemilu. Oke, Mas Ferry sebagai mantan komisional KPU tentu sudah tahu ya jalannya, bagaimana kinerjanya dari dalam waktu Mas Ferry menjabat dulu dan juga Kang Kakak sebagai pemantau dari luar gitu. Kalau misalnya kinerjanya, prosedur seperti apa atau hubungan-hubungan dengan pihak-pihak mana saja sih yang kira-kira kalau Mas Ferry dan juga Kang Kakak lihat sekarang itu memperlambat sedikit lah gitu waktu kerja KPU dan juga Bawah selu. Sebenarnya hubungan dengan, ya bisa dispesifikan dengan konteks apa. Jadi kalau misalnya memang terkait dengan aktivitas seperti sekarang, kan harus juga cepat berkoordinasi. Ada birokrasi? Nah itu, hal-hal seperti itu kan sebenarnya harus juga sudah, walaupun memang KPU juga ada sisi birokratisnya, tapi tetap harus segera ditangani dengan cepat. Ini force measure yang harusnya. Ini force measure, jadi apapun yang memang terkait dengan aktivitas yang ada ke pemirsa, apalagi ini satu minggu menjelang hari pemutahan suara, ya harus segera ditangani. Tidak ada istilah-istilah yang terkait dengan soal birokrasi, itu kan bisa harus ditangani. Ya sekali lagi force measure ya. Nah sisi-sisi itu yang memang tentunya harus menjadi perhatian teman-teman penyelenggara sekarang. Oke, Kang Kakak. Kalau saya melihat ada sesuatu yang kurang ya, yang dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di KPU misalnya. Apa tuh? Teman-teman bawah selu, kemudian bisa mengonfirmasi PANBAS LN-nya. Tapi kemudian saya tidak melihat ada PPS LN yang ditampilkan, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Kan di sana ada official ya, artinya banyak bukan satu orang. Harusnya sudah ada yang bisa ditampilkan untuk minimal memberikan klarifikasi. Dari analisis Kang Kakak, why? Nah inilah ada missing link, sehingga harus menunggu memang perlulah segera seperti crash aja mereka datang ke Kuala Lumpur. Tetapi juga sebelum itu seharusnya sudah ada laporan-laporan yang resmi, yang disampaikan, oh kami punya official di sana. Menurut laporan official kami di sana adalah seperti ini. Sehingga ini sudah menjadi pegangan bahwa nanti setelah dikonfirmasi ada masalah itu hal lain. Tapi secara official, secara resmi sudah ada yang disampaikan oleh teman-teman di Kuala Lumpur kepada Imam Bonjol. Nah ini yang nampaknya belum ada, yang ada adalah pernyataan-pernyataan dari Imam Bonjol tanpa menyertakan detail dari apa yang terjadi di Malaysia. Selain yang ada dari bawah selu misalnya. Oke, jadi pertanyaan makronya sih untuk masyarakat terutama para calon pemilu adalah sebenarnya, sekali lagi apakah kita harus khawatir gitu dengan kejadian-kejadian yang seperti ini. Tapi tahan dulu jawaban Mas Firi dan juga Kang Kakak, kita teruskan kembali. Kita lanjutkan kembali di segmen berikut, tataplah bersama kami di layar pemilu terpercaya. Ya maksudnya gempuran dalam pelaksanaan proses demokrasi seperti ini mau tidak mau membuat sebuah spekulasi sebenarnya. Beberapa spekulasi di kalangan masyarakat terutama. Ada yang bilang, terutama untuk surat-surat yang tercobos di Malaysia ini Kang Kakak dan juga Mas Firi ya. Banyak spekulasi yang mengatakan ada kepentingan politik di baliknya, kemudian juga kepentingan-kepentingan yang merasa diuntungkan dengan proses atau racun-racun demokrasi seperti ini. Analisis Mas Firi sebagai mantan komisario KPU dan juga Kang Kakak sebagai orang yang sering bekerja sama koordinasi dengan pihak penjelanggara pemilu seperti apa? Mungkin Kang Kakak dulu? Saya pikir ini untuk seluruhannya. Ini tidak menguntungkan kita sebagai bangsa. Kemudian tidak menguntungkan juga dalam perkembangan demokrasi. Tetapi kalau kita bermain aktor artinya apa yang terjadi saat ini tentu saja kita bisa melihat aktor-aktor siapa yang bermain di semua lini ini. Nah, sampai saat ini saya pikir apa yang terjadi adalah bahwa ini akan menjadi ketidakberuntungan Indonesia adalah apabila munculnya distrust di masyarakat. Sehingga upaya yang paling utama saat ini adalah semua pihak sebagai penyelenggara, sebagai pemerintah. Bagaimana membangun trust itu dengan memberikan klarifikasi yang cukup bisa meyakinkan semua pihak apa yang sebenarnya terjadi. Seburuk apapun yang penting bahwa itu sudah terungkap. Tapi ada distrust dari masyarakat tersebut jadi jelek banget dong untuk kredibilitas proses demokrasi di negara kita. Saya pikir masyarakat itu harus belajar untuk bagaimana membangun percaya diri sebagai bangsa. Dan proses demokrasi dan pemilu ini adalah proses pembelajaran. Jadi kita harus melihat ini adalah proses pembelajaran karena kalau distrustnya itu kemudian meluas dan menjadikan proses yang sudah dirancang sedemikian lupa kepemiluan reformasi yang sudah berjalan ini. Sudah lebih dari satu dekade lho Pak Kakak. Ya, sudah kita jaga selama dua dekade kemudian terjadi disruption. Saya pikir kita semua yang rugi. Nah sekarang bagaimana kita menghadap ini bagaimana exit strateginya. Saya pikir di situ KPU dan Bawasu harus siap dengan exit strategi. Dalam waktu yang singkat mereka harus bekerja dalam tekanan dan bisa menyelesaikan. Sehingga kita bisa berpikir bukan hanya yang mohon maaf 1 juta di Malaysia. Tetapi kita berpikir tentang 192 juta, 2 juta yang ada di seluruh Indonesia dan luar negeri. Itu yang harus kita selamatkan. Oke, mas Ferry sebelum saya masuk, tadi distrust pengen saya panjang isi tayu mas Ferry. Silahkan analisis dulu. Kalau konteks-konteks politik ini sudah masuk, sudah real politik seperti itu kan. Dan ini betul-betul membawa sisi emosional masyarakat. Jadi memang masyarakat pasti akan melihat ini menjadi catatan-catatan seperti itu. Tapi yang pasti harus dilakukan itu respon yang cepat. Respon yang cepat sehingga dari mana? Dari penyelenggara KPU Bawaslu. Kalau misalnya ada respon yang cepat dari KPU Bawaslu, saya pikir masyarakat juga akan tidak terlalu melebar disinformasinya seperti itu. Yang selanjutnya adalah terkait dengan soal harus juga cross-check. Jadi kita lihat saja misalnya nanti bagaimana proses penjelasannya. Nah banyak juga WA SMS ke saya, Kang ini gimana informasi ini? Dia cross-check dulu. Saya bilang tunggu informasi dari KPU Bawaslu seperti apa. Jadi tidak juga menjustifikasi, tidak juga langsung mempunis bahwa ini adalah menjadi bagian yang penting. Ini kan... Atau tanggung jawab siapa. Atau tanggung jawab siapa, gitu seperti itu. Jadi ini yang harus juga dilakukan. Ini sebagai bagian dari pembelajaran politik juga buat masyarakat. Supaya masyarakat dengan dinamika yang luar biasa, menguras energi dan emosi ini, betul-betul bisa tetap dingin dan bisa dikanalisasi. Ini yang memang yang penting. Dan kita ini menjadi bagian penting dari proses pendidikan politik buat masyarakat juga. Tapi distrust tersebut mau tidak mau pasti muncul dengan adanya banyak gangguan seperti ini. Nah, ini yang harus menjadi potensi penting untuk... Sampai muncul topik itu yang pemantau dari luar negeri, ada yang sempat ada masif kan waktu itu trending topic, tagar dari Indonesia Close Observers. Betul, betul. Walaupun memang itu tentunya penting harus dilihat mekanisme yang dilakukan. Misalnya Indonesia ini problemnya apa sih? Sehingga harus ada pemantau dari luar negeri. Belum perlu. Apakah cukup misalnya KIPP saja? Sebenarnya sudah ada. Kawan-kawan kita dari Malaysia sudah nyata. Sudah. Dari Thailand juga atau dari mana? Dari Taiwan kemudian... Memang diundang dari 33 negara lain kan? Tapi kalau menurut saya, ini menurut saya, ketika misalnya negara tersebut ada problem soal demokrasi, itu biasanya orang itu akan mendaftar ke bawah selu. Kan mekanismenya kan seperti itu. Mendaftar dulu ke KPU mendaftarnya. Tapi kalau misalnya tidak, biasanya, oh fine-fine saja negara Indonesia cukup demokratis. Walaupun memang isu-isu di Manimka segala macam itu memang ada. Tapi ini yang memang menjadi pokok. Bahwa kemudian misalnya nanti KPU akan mengundang, itu namanya election visit program. Jadi dia mengundang, mengundang banyak negara, semua negara, kedutaan besar semua, termasuk para pegiat pemilu luar negeri untuk menyaksikan, ini loh bagaimana interaksi aktivitas di TPRS. Oke, proses demokrasi. Jadi bukan konteksnya dipantau, diawasi dari luar negeri gitu ya? Dalam tahap-tahap tentu bisa seperti itu. Artinya bahwa sebuah negara, sebuah negara apabila kemudian di situ dilihat bahwa ini ujungnya kan masalah hak asasi manusia. Sebenarnya pemilu dan demokrasi itu ujungnya adalah pemenuhan terhadap aksasi manusia. Apabila hak aksasi manusia sedemikian rupa terancam, mau tidak mau akan hadir komunitas internasional, sebenarnya kawan-kawan kita juga karena kita kan berbicara tentang pemilu selalu berbicara tentang HAM. Dan pemantau pemawan atau pemilu Indonesia seperti saya dan kawan-kawan itu berbicara tentang bagaimana memberikan pemenuhan hak sipil dan hak politik. Nah, kembali ke topik kita, saya pikir ini akan mengurangi ya pemenuhan hak warga negara yang ada di Malaysia misalnya. Tetapi jangan sampai kemudian, kalau memang hanya terlokalisir di Malaysia, bahkan terlokalisir di satu tempat, harusnya tidak melebar ke tempat lain. Sehingga yang harus muncul ada saat ini adalah sebuah grand design atau sebuah design untuk penyelesaian siapa yang bertanggung jawab seperti Pak Ferry katakan. Kemudian ini harus disampaikan kepada publik, siapa yang bertanggung jawab, apa konsekuensi dari semua itu. Tapi itu kan seriusnya sudah dipersiapkan gitu, kalau misalnya bicara mengenai istilah perang itu parabelum, sebelum perangnya harusnya sudah diantisipasi. Saya pikir parabelunya adalah undang-undang, regulasi, peraturan. Cukup sekarang? Saya pikir semuanya sudah dibuat cukup, hanya bagaimana mengimplementasikan. Dan seperti misalnya Bawaslu sekarang. Bawaslu kemudian melakukan analisa, kemudian kan ujungnya siapa pelakunya. Dan setelah siapa pelakunya tentunya, apakah administrasi? Dan proses pemahaman terkait dengan soal regulasi ini kan juga tidak ansi, atau tidak semata-mata milik penyelenggara, KPU Bawaslu saja. Tapi juga peserta pemilu, pemilih. Tapi kan yang jadi gangguan atau presidennya kan yang kena KPU dan Bawas dulu sebagai penyelenggara pemilu. Kalau misalnya KPU ajak melaksanakan aturannya, dan juga menginformasikan berbagai hal terkait dengan dinamika-dinamika yang ada, sesuai dengan aturan main yang ada. Saya pikir nggak akan ada problem apapun. Dan masyarakat kan merimu, oh iya, memang seperti ini aturannya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang di luar konteks yang terjadi di masyarakat, ketika aturannya seperti itu, itu dipahami oleh masyarakat. Pasti masyarakat akan mengetahui seperti itu. Oke, jadi missing link-nya kalau kita sebagai media sebenarnya sudah mendapatkan informasi tersebut ya, dari KPU dan juga Bawaslu. Tapi kalau masyarakat gitu, terutama yang ada di grassroot, yang di tingkat bawah di daerah-daerah gitu, missing link-nya di mana kekurangan transparansi tersebut, atau sosialisasi yang kurang menyeluruh, gimana Mas Firing? Kalau saya sih, banyak faktor ya. Pertama yang terkait dengan soal penyelenggarannya. Jadi penguatan bagaimana betul-betul ketika ada problem, penyelenggara itu terbuka kepada masyarakat, dan cepat menangani problem itu sendiri. Sekali lagi tadi, durasi. Jadi itu yang harus dilakukan. Yang kedua adalah melokalisir informasi-informasi yang disinformasi tadi. Jadi tidak melebar dan tidak dijernalisir. Bahwa itu adalah informasi yang memang akan menyebar ke Semaraman. Tidak, dilokalisir saja. Dan yang ketiga adalah terkait dengan informasi-informasi itu harus nyampe kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa memahami secara utuh apa informasi. Termasuk juga diakini peserta pemilu, baik itu pasang kacauan ataupun partai, itu juga bisa menginformasikan juga secara utuh informasi-informasi terkait dengan aturan-aturan yang ada. Ya, seharusnya informasi yang disampaikan itu harus ada tolak ukurnya. Misalnya penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu. Kemudian pemerintah sendiri punya tanggung jawab. Begitu juga jangan partai politik dan peserta pemilu lainnya. Tapi untuk penyelenggara pemilu, harusnya sudah punya instrumen, sebenarnya informasi yang disampaikan sudah sejauh mana. Sudah sampai ke informasi itu harus ada instrumen. Nah, saya tidak tahu apakah teman-teman mempunyai instrumen untuk dapat mengetahui masyarakat sudah paham belum. Apakah masyarakat mendapatkan informasi yang cukup atau tidak. Apalagi masyarakat pemilu serentak ini pertama kali. Apabila tidak mendapatkan informasi yang cukup, termasuk dari media, maka akan diisi oleh informasi-informasi yang tidak ofisial, yang tidak resmi. Dan itulah informasi-informasi yang bisa saja bias, bahkan bisa menterbalikan. Pada saat terjadi bias dan putarbalikan informasi, maka yang terjadi adalah, pertama, masyarakat merasa frustasi dengan semua yang terjadi. Kedua, bisa saja kemudian ini menjadi konflik. Nah, harusnya mitigasi terhadap konflik. Itu harus dilakukan. Kalau saat ini yang harus dilakukan untuk kasus di Malaysia adalah, bagaimana resolusi yang di smooth systemnya bekerja. Ini kan ujang elektoral di smooth systemnya harus bekerja. Cepat, kemudian tepat dan efektif. Oke, terakhir untuk Kang Kaka dan juga Mas Ferry, evaluasi sejauh ini, baik dari netgrid maupun juga KIPP, serta sebenarnya antisipasi seperti apa sih yang harus dilakukan ke masyarakat yang lebih makro gitu. Jelang 6 hari ya, jelang 17 April 2019 ini. Mas Ferry dulu deh. Ada beberapa poin yang memang menjadi penting. Pertama yang saya sudah jelaskan di awal adalah, bagaimana kesiapan penyelenggara pemilu dalam elektoral prosesnya. Sampai dengan proses pemungutan pitangan suara. Itu harus betul-betul didesain dengan baik, tidak ada problem apapun, seperti hanya daftar pemilih, urusan logistik, urusan logistik yang nanti akan nyampe ke tempat pemungutan suara, termasuk persiapan-persiapan pemungutan suara, termasuk BIMTEK-BIMTEK yang dilakukan oleh para penyelenggara di tingkat lapangan. Seperti itu yang menjadi poin penting. Yang selanjutnya, masyarakat. Ini juga harus proaktif. Dan juga KPU juga harus, bawah itu juga harus memberikan informasi-informasi yang optimal terhadap masyarakat. Masyarakat proaktif untuk mendapatkan informasi yang memang utuh terkait dengan aktivitas proses pemilu. Sehingga itu menjadi bekal buat masyarakat. Dan kita berharap bahwa masyarakat tidak terlalu frustasi kayak gitu ya. Tetap aja dia harus menunggu informasi yang memang real di lapangan. Kang Kakak, 30 second maksud kami. Pertama, masih begitu banyak problem yang kita hadapi. Mulai dari daftar pemilih, logistik, lain sebagainya. Laporan dari daerah masih ada logistik seperti surat suara yang sampai saat ini penggantian untuk yang kerusaknya belum sampai. Artinya, di samping kita bagaimana menyelesaikan masalah masyarakat yang timbul, tetapi juga yang reguler tidak boleh dilupakan. Dan saya pikir KPU dan Bawaslu harus bekerja sama, bekerja keras untuk dapat menyelesaikan ini. Kemudian meyakinan publik bahwa itu benar-benar dilakukan. Masih ada harapan untuk kita ya Kakak? Masih ada harapan. Tapi tidak ada harapan untuk keberlangsungan durasinya karena sudah habis. Kita sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Demikian layar pemilu terpercaya pada malam ini. Pastikan Anda mendapat update informasi terkini seputar pemilu dan juga Pilpres 2019 bersama layar pemilu terpercaya di CNN Indonesia. Saya Fanny Maniar, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih.